Intro Satu persatu fakta soal tewasnya Brigadir J mulai terungkap ke publik. Kekasih Brigadir J disebut masih berkomunikasi dengan korban di hari kejadian. Polisi sebelumnya menyebut Brigadir J tewas pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara sang kekasih masih berkomunikasi beberapa menit sebelumnya. Kekasih Brigadir J berinisial VS telah selesai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jombi pada hari ketiga, yaitu pada Minggu 24 Juli hari ini. Selesai keluar dari ruang pemeriksaan, VS bersama kuasa hukumnya menyempatkan diri untuk diwawancarai awak media. Raut wajah VS tampak kelelahan karena sudah tiga hari berturut-turut menjalani pemeriksaan. Dikutip dari tribunjombi.com, pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pembunuhan perencana terhadap Brigadir J. Selain itu, VS juga diperiksa terkait adanya jejak digital dugaan ancaman pembunuhan sejak Juni lalu. VS dan Brigadir J rupanya memang masih berkomunikasi pada hari kejadian, yakni pada Jumat 8 Juli. Kuasa hukum VS, Verdi, menyebut bahwa kliennya masih berkomunikasi dengan Brigadir J pada pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Apabila dikaitkan dengan kronologi versi polisi, insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya penembakan terjadi hanya beberapa menit setelah pasangan kekasih tersebut saling berkabar. Terkait hal ini, Verdi tak ingin berkomentar lebih jauh. Menurutnya, waktu kematian Brigadir J belum sepenuhnya dipastikan karena pihaknya masih menunggu hasil otopsi. Nantinya, hal itu akan disampaikan secara langsung oleh tim ahli. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simon Juntak sebelumnya menyebut bahwa korban mendapat ancaman pembunuhan. Menurut Kamarudin, ancaman itu terus meneror Brigadir J hingga membuat dia merasa sangat tertekan. Disebutkan, ancaman terakhir terjadi pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Brigadir J dinyatakan meninggal dunia. Kamarudin berharap tim cyber dan para ahli mendalami ancaman yang diterima Brigadir J itu. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.